Rekan Bambang Mujiono di Tegal, Jawa Tengah. Bambang, bisa Anda gambarkan bagaimana persiapan keluarga jelang-jalannya sidang pada pagi ini, Bambang? Baik, Martin. Terima kasih. Selamat pagi. Saat ini saya berada di depan komplek rumahan yang di dalamnya adalah ada rumah dari Riki Rizal. Menjelang penetapan ponis yang akan dilakukan hari ini, suasana di rumah tinggal Riki Rizal itu sepi, tidak ada aktivitas. Demikian halnya warga di sekitar perumahan ini juga tampak biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, dasarkan keterangan dari Ketua RT setempat bahwa ada dua rumah Riki Rizal yang ada di komplek perumahan yang di mana saat saya ini berdiri, yakni satu di Black D20, satunya di B28. Kedua rumah itu memang, kata Ketua Atas Tempat dan warga sekitar, sudah ditinggalkan oleh Riki Rizal sejak kasus itu mulai mencuat, dan Riki Rizal ditetapkan sebagai tersangka. Sejak saat itu kondisi rumah yang ada di sini terlantar atau sepi, tidak berpenghuni. Demikian halnya dengan istri dan anak-anaknya, warga juga tidak tahu di mana keberadaan dari anak-anak dan istri dari Riki Rizal tersebut. Kemudian selain itu, warga juga hanya beberapa kali, dua kali menurut warga setelah menetapkan tersangka hingga saat ini mendalam konis, istri dari Riki Rizal itu hanya dua kali terlihat kerubah ini, yakni mengambil barang-barang yang ada di sini. Karena sejak itu sampai dengan hari ini itu tidak ada aktivitas di kedua rumah milik Riki Rizal yang ada di kota Tegal ini. Demikian, Martin. Baik, artinya memang keluarga dari Riki Rizal saat ini memang sudah berpindah dari lokasi yang saat ini. Terima kasih Bambang Mujiono dari Tegal, Jawa Tengah dan juga Rekan Sarah Ruhendi dari Baris Krimpoli. Terima kasih, rekan-rekan.